Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siap dengan kekancutan perjalanan dari Mang Oyan kuihlah seruput kopinya bakar rokoknya dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih bergegas menuju ke alam bintang kehancuran fearless arc pada saat ini melesat ke dalamnya hanya dengan satu tarikan nafas dan kehampaan aneh pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening melihat seluruh dunia yang seperti prisma poligonal celuruh ruang pada saat ini tampak tidak stabil dengan langit terbagi menjadi tiga bagian ada banyak puing-puing dimana-mana di sekitar tempat ini dan dapat dikatakan bahwa tempat ini seperti kuburan masal tempat ini juga bisa dikatakan seperti tempat pembuangan sampah di seluruh pelautan kehampaan benda terapung yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini benar-benar membuat segalanya di tempat ini menjadi keruh sementara itu leiji melihat guntur hitam menderu di atas kelapanya dan berteriak agar semua orang berhati-hati leiji pun lanjut segera mengangkat lapak tangannya dan beberapa sinar guntur menyambar dari tubuhnya dua guntur yang berbeda warna pada saat ini saling berhadapan dan ledakan keras terjadi keduanya saling menghancurkan dan kekuatan penghancur ini seketika menyapu ke sekeliling Xiaoyan juga pada saat ini buru-buru menuangkan orijinkinya untuk perlindungan dari serangan tersebut dengan pukulan ini seluruh ruang pada akhirnya bergetar dan seketika hancur Xiaoyan segera meminta dingyue untuk menyingkirkan bah terak dan mengajak Xia Zhenghui untuk bersembunyi di cincin penyimpanan luar angkasa keduanya pun seketika segera mengikuti instruksi dari Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya kembali mengalihkan pandangannya ke arah leiji karena dengan adanya leiji guntur hitam seperti sebelumnya bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti leiji juga pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan segera berteriak agar mereka segera pergi keduanya berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang melintasi dunia bintang kehancuran tujuan mereka pada saat ini sangat jelas yakni menemukan asal mu asal lokasi guntur penghancur kehampaan pada akhirnya beberapa hari kemudian Xiaoyan dan leiji pada saat ini terlihat bersembunyi di ngarai untuk beristri jahat mereka pada saat ini perlu menganalisis lokasi spesifik di tempat ini demi menghindari kecelakaan pada saat ini juga guntur liar segera meledak di langit dari waktu ke waktu awan petir juga pada saat ini berkumpul di area yang sangat luas banyak juga lubang yang sangat terdalam yang diakibatkan oleh hantaman dari guntur-guntur setelah Xiaoyan dan leiji masuk ke bagian terdalam mereka juga menemukan bahwa mereka bukan satu-satunya sosok yang berada di tempat ini Xiaoyan telah melihat banyak sosok dan Xiaoyan telah menyembunyikan aura mereka demi menghindari ditemukan oleh sosok-sosok tersebut oleh karena itu keberadaan Xiaoyan dan leiji pada saat ini masih belum bisa diketahui oleh sosok-sosok tersebut Xiaoyan pun menghela nafas dan setelah beberapa saat beristri jahat pada saat ini Xiaoyan segera menyipitkan matanya Xiaoyan berkata kepada leiji bahwa jika mereka terus bergerak maju maka akan semakin banyak guntur hitam yang menyambar jika mereka terburu-buru seperti ini sepertinya mereka benar-benar akan dihancurkan berkeping-keping mereka pada saat ini harus menemukan cara agar mereka bisa terhindar dari guntur-guntur hitam tersebut leiji pada saat ini menganggukkan kelapanya dan keduanya berpikir bahwa guntur hitam ini memiliki kecerdasannya sendiri mereka juga menyadari tampaknya guntur hanya akan menyerang benda bergerak apapun tanpa pandang bulu leiji pada akhirnya mengerutkan kening sebelum akhirnya ia segera menetap ke arah guntur hitam yang berada di telapak tangannya leiji segera membuka mulutnya dan menelan guntur hitam tersebut dan menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menekan guntur hitam cahaya guntur hitam ini dengan paksa segera dikunci ke dalam tubuh leiji sesaat berikutnya sosok leiji melesat ke langit dan ingin memperifikasi apakah ide di benaknya memang benar pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan awan guntur yang mengeluarkan guntur hitam yang sangat tebal tetapi pada saat ini pemandangan aneh segera tidak muncul karena cahaya guntur ini seketika padam beberapa cahaya guntur yang baru saja melesat pada saat ini sama sekali tidak menimpa ke arah leiji sementara itu leiji pada saat ini mengangkat lapak tangannya dan meraih guntur hitam yang baru saja terjatuh leiji pada akhirnya segera turun dan menyerahkan guntur hitam di tangannya kepada Xiaoyan leiji lanjut berkata kepada Xiaoyan agar mereka pada saat ini menjadi bagian dari mereka hanya dengan cara ini mereka akan bisa terus melangkah lebih dalam mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening menatap ke arah leiji tampaknya leiji benar-benar sedang meremehkan kekuatan Xiaoyan Xiaoyan tahu bahwa guntur hitam ini benar-benar akan sangat sulit diterima oleh kekuatan fisik Xiaoyan melihat tatapan Xiaoyan yang sedikit ragu pada akhirnya leiji segera berkata bahwa ia akan melindungi Xiaoyan jika Xiaoyan tidak dapat memurnikan guntur hitam ini bagaimana mungkin Xiaoyan akan memurnikan jantung guntur Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan secara alami mengetahui hal tersebut pada akhirnya setelah sedikit ragu Xiaoyan pun membuka mulutnya dan menghirup guntur ke dalam tubuhnya sesaat kemudian guntur hitam ini tampaknya tiba-tiba menjadi gila guntur hitam ini mengalir sembarangan di dalam tubuh Xiaoyan menyebabkan meridian di tubuh Xiaoyan hancur guntur hitam ini juga langsung memecahkan lubang berdarah di tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum pahit dan menggertakan giginya sebelum akhirnya bergumbam bahwa kekuatan guntur ini sangat kuat sementara itu leiji pada saat ini tidak banyak berbicara dan tetap standby untuk membantu Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih tidak ingin menyerah dan terus-menerus menekam kekuatan guntur di dalam tubuhnya bersamaan dengan luka di tubuh Xiaoyan yang diperbaiki dengan cepat guntur hitam juga pada saat ini masih terus menyapu dengan liar di dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini seketika menyadari bahwa benar-benar sangat sulit untuk menekan pemurnian ini tampaknya Xiaoyan benar-benar harus menggunakan kekuatan asal-usul dunia lain yakni jantung api keduanya memang merupakan kekuatan yang berbeda tetapi keduanya tetap merupakan energi yang sangat ganas nyala api memiliki jangkauan yang lebih luas sementara guntur memiliki kekuatan yang sangat kuat masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri singkatnya api dan guntur memiliki tujuan yang sama dan sepertinya Xiaoyan akan bisa menekan guntur ini dengan jantung api Xiaoyan pada akhirnya segera melenjakan api miliknya untuk menekan paksa guntur di dalam tubuhnya pada akhirnya Xiaoyan pun berhasil menaklukkan guntur ini namun saat yang bersamaan Leiji pada saat ini segera kembali menangkap guntur dan menyerahkannya ke arah Xiaoyan Leiji pada saat ini menyerahkan banyak guntur kepada Xiaoyan dan Xiaoyan hanya bisa mematuhi perintah Leiji untuk memurnikan guntur-guntur ini Leiji berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan pada saat ini meneruskan melakukan pemurnian dari guntur hitam ini dengan menyempurnakan guntur hitam sebanyak mungkin bahkan meskipun pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan keberadaan dari guntur surgawi penghancur kehampaan Xiaoyan akan masih bisa dapat meningkatkan kekuatan fisiknya dan perjalanan ini tidak akan sia-sia Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera kembali memurnikan guntur-guntur yang diberikan oleh Leiji dalam beberapa hari pada akhirnya Xiaoyan telah menyelesaikan pemurnian 10 guntur Xiaoyan dan Leiji lanjut melakukan perjalanan dan bergegas menuju ke bagian terdalam petir pada saat ini masih terus mengalir dan menyambar tetapi tidak ada satupun guntur hitam yang menyambar keduanya namun tak lama kemudian awan petir hitam di ujung kejauhan pada saat ini terlihat menggulung awan petir ini membentuk pusaran awan hitam besar dimana kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dengan ganas Leiji pada akhirnya segera terkejut dan tanpa sedar bergumam bahwa ini adalah guntur cair Xiaoyan juga pada saat ini melihat perubahan yang terjadi di awan guntur dan mengeluarkan desisan dingin pemandangan seperti ini pernah Xiaoyan lihat di tempat dimana Leiji tersegel sebelumnya guntur ini juga berisi kekuatan yang sangat agung dan benar-benar memiliki daya hancur yang kuat namun pada saat ini Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa kekuatan guntur yang berada di hadapan mereka lebih kuat lagi guntur ini mengalir langsung dari udara dan jika dilihat dari kejauhan guntur ini tampak seperti air terjun yang terjatuh guntur-guntur halus ini membentuk lautan petir cair di bawah dan menyebar ke segala arah Xiaoyan pada akhirnya menggertakan giginya dan bersamaan dengan Xiaoyan yang memasuki tempat ini Xiaoyan segera menyadari ada beberapa sosok yang muncul di sisi kejauhan mereka juga tampak bergegas menuju ke dalaman dan ketika Xiaoyan melihat sosok tersebut sosok yang berada di kejauhan juga pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiaoyan pada saat ini tidak lagi menekan auranya Xiaoyan tidak pernah berpikir akan ada orang lain yang akan bisa datang ke tempat ini Xiaoyan juga berpikir tampaknya orang-orang di sini juga memiliki metode yang sama dengan Xiaoyan namun dari kejauhan sosok yang baru saja menoleh ke arah Xiaoyan benar-benar tidak terlalu mempedulikan Xiaoyan dan segera melesat menuju ke kedalaman Xiaoyan pun hanya bisa menatap ke arah sosok yang pada saat ini bergegas melesat ke arah langit bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan melihat pemandangan yang mengejutkan Xiaoyan melihat sebuah istana dan bertanya mungkinkah guntur surga wipenghancur kehampaan ada di istana ini Lei Ji pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu belum tentu mereka harus pergi dan dengan begitu maka mereka akan bisa mengetahuinya Xiaoyan pun mengangguk sedikit dan setelah melihat sosok yang sebelumnya melesat Xiaoyan menyadari bahwa selain dari sosok-sosok ini ada juga beberapa sosok lainnya mereka sepertinya sedang menuju ke istana tengah yang berada di atas lautan guntur Xiaoyan pada saat ini bertanya di dalam hatinya bagaimana mungkin mereka bisa datang ke tempat ini jika mereka bisa melakukan hal tersebut tentu saja mereka bukanlah orang binasa Chang Yu Hua juga pada saat sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang selamat namun ternyata hal itu merupakan spekulasi karena Chang Yu Hua belum pernah masuk ke tempat ini Xiaoyan pada akhirnya melesatkan kekuatan spiritual untuk mendeteksi kekuatan-kekuatan yang ada di tempat tersebut setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan Xiaoyan awalnya berpikir akan ada seorang dogat bintang 5 bersama dengan hal tersebut pada saat ini Lei Ji segera mengajak Xiaoyan untuk kembali bergegas maju menuju ke istana dengan cepat keduanya pada saat ini melesat dan setelah sampai Xiaoyan menemukan ada lebih dari satu kelompok orang yang datang ke sini ada sebuah alun-alun besar di depan istana dan di alun-alun tersebut ada ratusan sosok yang berdiam diri hal yang menarik perhatian Xiaoyan adalah terdapat sembilan anjungan terapung di alun-alun di sembilan platform yang terapung ini ada sekelompok orang yang sedang duduk bersila sementara itu sosok-sosok yang berada di bawah platform sepertinya sedang menunggu giliran untuk bisa naik ke atas platform terapung Xiaoyan juga bisa melihat bahwa sosok-sosok di atas platform yang terapung memiliki ekspresi yang garang sepertinya kesembilan dari platform terapung ini adalah kunci untuk bisa memasuki istana setiap kelompok juga sepertinya harus bersaing untuk mendapatkan kualifikasi agar bisa naik ke atas platform terapung tersebut Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini memperhatikan ke arah platform-platform yang melayang di udara di hadapan dari platform ini terlihat ada gerbang besar dan sepertinya mereka harus menghancurkan gerbang tersebut salah satu sosok yang merupakan pemimpin dari salah satu platform terapung pada saat ini segera mulai berbicara sosok ini adalah seorang pria dengan tubuh bagian atas telanjang dan ditutupi oleh armor perunggu ada pola guntur dan kilatan cahaya guntur di armor miliknya dan sosoknya segera berbicara dengan suara yang dalam pria tersebut berkata agar semua orang pada saat ini jangan menahan apapun mereka harus menghancurkan tembok guntur ini bersama-sama dan setelah berhasil masuk siapakah yang mendapatkan rejeki semuanya tergantung pada keberuntungan dan kemampuan masing-masing semua sosok yang pada saat ini berada di platform terapung seketika berdiri mereka memandang ke arah dinding guntur di depan mereka pria yang sebelumnya berteriak juga pada saat ini kembali berbicara bahwa ia tahu mereka semua memiliki keberatan ini adalah kali kelima bagi mereka untuk mencoba dan ia berharap mereka tidak membuang-buang waktu sebaiknya mereka semua menggunakan kekuatan terkuat untuk bisa menghancurkan dinding guntur ini dalam satu kali gerakan setelah selesai berbicara kelompok dari pria ini pun seketika memancarkan kekuatan guntur yang kuat delapan platform lainnya juga pada saat ini segera menatap ke arah dinding guntur dan mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing sementara itu di masing-masing bawah platform pada saat ini terdapat sekelompok orang yang mendukung orang-orang yang berada di atas platform pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan orang-orang yang berada di atas platform terapung yang melakukan tindakan bersama-sama sumber orijen ki mereka seketika berubah menjadi guntur dan mereka menggunakan metode mereka masing-masing untuk membombardir tembok guntur segera setelah itu suara gemuruh yang memekakan telinga pun seketika terjadi seluruh dinding guntur tiba-tiba bergetar dan sepertinya akan segera runtuh pria yang sebelumnya berteriak juga pada saat ini kembali berteriak agar semua orang jangan menahan diri mereka harus segera menghancurkan gerbang guntur ini berkeping-keping dalam satu gerakan semua orang pada saat ini segera meningkatkan intensitas serangan mereka masing-masing tembok guntur juga pada saat ini menjadi semakin bergetar hebat namun tembok guntur yang mereka harapkan hancur pada saat ini benar-benar masih sanggup bertahan justru sesaat kemudian pada saat ini ledakan segera terjadi dengan banyak guntur hitam yang menyapu ke arah semua orang serangan acak ini benar-benar membuat semua orang terkejut dengan banyaknya guntur hitam yang turun kutil telapa semua orang pada saat ini seketika menjadi tegang mereka segera mengangkat tangan untuk mengeluarkan sumber orijin ki dan memblokir guntur-guntur ini Xiao Yan dan Lei Ji juga pada saat ini mengambil tindakan untuk melindungi diri masing-masing ratusan guntur hitam ini melintas dan tiba-tiba terdengar ledakan serta jeritan di bawah platform beberapa orang yang tidak beruntung pada saat ini telah terluka pala oleh guntur hitam tersebut sementara itu di atas platform terapung bahkan kondisinya benar-benar lebih tragis sejumlah besar guntur hitam membombardir sembilan platform terapung bahkan pada saat ini ada tiga sosok yang berada di atas platform terapung yang tertembak jatuh dan terluka parah ketika adegan ini muncul untuk sesaat mereka yang sebelumnya ingin bersaing memperebutkan platform terapung menjadi ragu-ragu sementara itu Xiao Yan mengangkat gelapanya dan melihat ke arah platform terapung yang terlihat kosong setelah saling memandang dengan Lei Ji keduanya pada akhirnya segera bergerak dan menempati salah satu platform terapung situasi pada akhirnya segera kembali menjadi normal dan setelah menenangkan diri beberapa saat beberapa tim yang masih tersisa di dua platform terapung lainnya pada saat ini segera menghala nafas sosok pria yang berkata sebelumnya pada saat ini menjadi orang yang pertama yang menatap ke arah Xiao Yan dan Lei Ji di atas platform pria itu seketika mengerutkan kening karena setidaknya di dalam satu platform harus ada sekitar lima orang namun pada saat ini hanya ada dua sosok yakni Xiao Yan dan Lei Ji dan hal tersebut membuat si pria benar-benar merasa sedikit ragu mata pria itu pun menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa tidak semua orang bisa menempati platform terapung selain itu jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan yang terbaik adalah keluar lebih awal mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan melirik ke arah pria tersebut dengan dingin sesaat kemudian sosok Xiao Yan seketika melesat dan saat berikutnya Xiao Yan muncul Xiao Yan sudah berada di hadapan si pria dan Xiao Yan segera melesatkan tinjunya si pria juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan segera mengangkat tangannya untuk melawan pada akhirnya di platform terapung ini kedua tinju saling bertabrakan dengan keras saat berikutnya terdengar ledakan dan pria yang sebelumnya berbicara tertembak mundur seteguk darah segera keluar dari mulutnya dan lengan dari si pria pada saat saat ini patah sementara itu Xiao Yan pada saat ini sudah berada di platformnya bersama dengan leiji Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi acu tak acu dan bertanya apakah hal tersebut sudah cukup area di sekitar tiba-tiba menjadi sunyi dan semua mata tertuju kepada Xiao Yan dengan penuh rasa kagum sementara itu sosok yang baru saja terlempar mundur pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya raut wajahnya terlihat muram ketika si pria pada saat ini menarik tangannya yang patah dengan semburan orijin ki pada saat ini lengan si pria pada akhirnya kembali ke kondisi semula pria itu pun segera kembali ke platform dengan sedikit rasa malu dan menatap ke arah Xiao Yan setelah beberapa saat sosoknya pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan sosoknya lanjut berkata bahwa kekuatan tuan benar-benar sangat kuat pria itu juga lanjut memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Dong Hong Fang yang berasal dari sekte King Lei melihat si pria yang pada saat ini tidak memiliki kemarahan Xiao Yan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sementara itu si pria pada saat ini segera kembali memandang ke arah gerbang guntur dan tidak berbicara tampak terlihat jelas bahwa pada saat ini sepertinya Xiao Yan benar-benar telah secara otomatis menjadi pemimpin diantara mereka sementara itu Lei Ji pada saat ini menatap ke arah dinding guntur dan mulai berbicara perlahan kepada Xiao Yan Lei Ji berkata bahwa tembok guntur ini bukanlah sesuatu yang aneh ini adalah batasan yang dibuat oleh kekuatan dari guntur jika mereka ingin menerobosnya dengan paksa kemungkinan keberhasilannya sangat rendah jika mereka terus memaksa justru mereka benar-benar akan mendapatkan serangan balasan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan segera melihat ke sekeliling Lei Ji juga pada saat ini menatap ke arah platform terapung di bawah kakinya Lei Ji melihat adanya garis-garis yang tidak dapat dipahami yang terukir di platform terapung namun Lei Ji segera menyadari bahwa sepertinya ukiran ini tidak mungkin hanya sekedar hiasan tampaknya misteri yang pada saat ini belum bisa terpecahkan terletak pada platform terapung ini Lei Ji pada akhirnya segera mengelurkan telapak tangannya dan menekan keras platform di bawah kakinya guntur meraung keluar dari tubuh Lei Ji dan segera mengalir ke arah platform segera seluruh platform terapung berguncang dan mulai berputar perlahan pada saat yang sama kristal guntur pada saat ini perlahan muncul di dasar alun-alun mata semua orang yang melihat pemandangan ini tiba-tiba bersinar terang tanpa ragu-ragu mereka semua pada akhirnya segera melakukan apa yang baru saja dilakukan oleh Lei Ji sesaat kemudian tiba-tiba sebuah platform terapung diarahkan menuju ke arah kristal guntur di tengah sambaran guntur dari platform ini segera melesat menuju ke arah kristal yang berada di tengah sesaat kemudian platform lainnya satu demi satu mulai segera mengalami hal yang sama sembilan cahaya guntur pada saat ini berkumpul dan segera menyentuh ke arah kristal guntur kristal guntur pada akhirnya tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung dan seluruh kristal menjadi semakin terang kristal ini seolah-olah sedang diisi oleh sebuah energi hingga setelah beberapa saat kristal yang bersinar seperti bola cahaya dengan keras mengeluarkan gelombang kejut bersama dengan hal tersebut sinar guntur yang menghancurkan pada saat ini seketika melesat menuju ke arah gerbang guntur gerbang guntur mulai bergetar dan dengan keras sebuah lubang pada saat ini seketika tercipta semua orang pada saat ini melotot dan berfikir bahwa ini adalah pintu masuk menuju ke istana dalam sekejap pada akhirnya banyak sosok di bawah platform terapung segera bergegas masuk lubang besar yang terbuka di dinding guntur ini benar-benar telah memperlihatkan sifat asli sebenarnya dari orang-orang yang berada di sini sosok-sosok yang berada di atas platform juga pada saat ini tidak ingin kalah dan segera melesat menuju ke arah lubang bagaimanapun hanya ada satu guntur surgawi penghancur kehampaan dan mereka pada saat ini tidak mau melewatkan kesempatan tersebut sementara itu Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini sama sekali tidak terburu-buru Lei Ji pada saat sebelumnya telah memberi peringatan kepada Xiaoyan bahwa sepertinya jantung guntur tidak berada di istana ini tetapi meskipun begitu pasti akan ada petunjuk yang sangat penting di dalam istana Xiaoyan dan Lei Ji pada akhirnya hanya menatap ke arah sosok-sosok yang bergegas dan begitu semua orang menghilang Lei Ji pada saat ini menatap ke arah kristal guntur yang berada di tengah Lei Ji pun mengangkat tangannya dan segera menarik kristal guntur dari udara dan menyerahkannya kepada Xiaoyan Lei Ji segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ini bukanlah kristal guntur biasa Lei Ji berpikir ini telah disempurnakan lebih dari seribu kali Oleh karena itu jika kekuatan guntur cukup maka benda ini akan menjadi senjata yang bagus Xiaoyan pun memandangi kristal guntur di hadapannya dan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya Lei Ji benar-benar memiliki temperament yang sama dengan Xiaoyan mereka benar-benar memiliki prinsip jika mereka sampai ke sebuah reruntuhan mereka tidak boleh kembali dengan tangan Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menghela nafas dan segera memasukkan kristal ini ke dalam cincin penyimpanan Sementara itu Lei Ji segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka harus segera masuk dan mereka harus tetap berhati-hati Xiaoyan pun segera mengangguk dan pada saat ini keduanya segera bergegas bersama-sama menuju ke dalam lubang besar Setelah memasuki gua pada saat ini sebuah istana besar segera muncul di hadapan mereka Istana ini memancarkan momentum yang sangat dahsyat dan seluruh istana berisi kekuatan guntur yang kuat Hal ini seketika membuat mata Xiaoyan sedikit memadat dipenuhi dengan keterkejutan Begitu mereka masuk pada saat ini keadaan dari istana sudah berantakan Di depan istana ada lebih dari belasan patung dengan memegang cambuk petir dan mereka semua terlihat hidup Jelas sekali bahwa untuk memasuki istana ini tampaknya tembok sebelumnya hanyalah sebuah penghalang Mereka masih harus berhadapan dengan sosok-sosok yang pada saat ini memegang cambuk guntur Banyak sosok pada saat ini berhadapan dengan patung-patung yang memegang cambuk guntur Kekuatan dari sosok-sosok ini juga sangat kuat dan pertempuran sengit pada saat ini segera terjadi Xiaoyan dan Lei Ji juga pada saat ini segera ikut masuk ke dalam pertempuran Tubuh guntur dewa kuno Xiaoyan pada saat ini meledak dan meskipun kekuatan fisik Xiaoyan hampir tidak bisa menahannya Xiaoyan memaksakan diri dengan memegang pedang berat misterius dan menghantamkannya ke arah salah satu patung batu Di bawah ayunan berulang kali pedang berat ini pada akhirnya patung batu itu pun benar-benar untuh Belihat kesuksesan Xiaoyan semua orang pada akhirnya kembali mendapatkan pepercayaan diri Mereka semua seketika menyapu ke arah patung batu dan menghancurkan beberapa patung batu yang tersisa Sementara itu Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini memimpin dalam menerobos dan bergegas masuk ke dalam istana Saat mereka memasuki istana mata Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini tiba-tiba menyusut Mereka pada saat ini bisa melihat ada juga banyak patung batu di tempat ini Xiaoyan berpikir tampaknya akan ada banyak kerintangan yang akan mereka hadapi di istana ini Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini terdapat kilatan guntur yang menghantam ke arah patung-patung batu Patung batu ini pun seketika hidup seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu dan menyerang ke arah Xiaoyan dan Lei Ji Keduanya pada saat ini kembali menggunakan kekuatan masing-masing untuk berhadapan dengan patung-patung ini Setelah berhasil menghancurkan beberapa patung pada akhirnya sosok Xiaoyan segera kembali melesat Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan sampai di sebuah ruangan Istana ini tampaknya tidak hanya terdiri dari satu ruangan saja Selain itu istana ini juga benar-benar tampak berantakan dan dapat dikatakan bahwa ini merupakan sebuah reruntuhan kuno Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling dan merasakan bahwa ruangan ini benar-benar dipenuhi dengan energi kematian Setelah beberapa saat memperhatikan lingkungan di sekitar Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut Tempat ini benar-benar sangat bobrok seolah-olah tempat ini telah dibombardir oleh kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa jika dilihat dari tampilan istana ini Tempat ini tampak tidak seperti lokasi dari guntur penghancur kehampaan Mungkinkah tempat ini telah ditinggalkan oleh mantan pemilik guntur surgawi penghancur kehampaan? Menanggapi hal tersebut, Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa tempat ini sepertinya telah dirampok Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir bahwa tempat ini benar-benar masih belum bisa diketahui kebenarannya Xiaoyan dan Lei Ji pada akhirnya perlahan berjalan maju Sesaat kemudian sosoknya segera melihat ada banyak sosok yang pada saat ini terlihat duduk bersilah Xiaoyan menatap ke arah sosok-sosok yang pada saat ini sering duduk melingkar Xiaoyan pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa merasakan aura apapun Tampaknya sosok-sosok yang duduk tersebut benar-benar telah termakan oleh waktu yang tak terhitung jumlahnya Bersama dengan Xiaoyan dan Lei Ji yang pada saat ini sedikit terdiam banyak sosok yang telah menyusul Xiaoyan Sosok-sosok ini segera melesat menuju ke arah mayat-mayat yang sedang duduk bersilah Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening ketika melihat sosok yang duduk bersilah sambil melingkar Xiaoyan pada akhirnya bergumam mungkinkah mereka telah melakukan sebuah formasi Jika dilihat dari bentuknya sepertinya mereka pada saat sebelumnya telah melakukan formasi untuk menahan sesuatu Bersamaan dengan Xiaoyan yang bergumam pada saat ini banyak sosok yang telah sampai di tempat mayat yang melingkar Begitu mereka sampai pada saat ini beberapa mayat terlihat berubah menjadi abu Mereka pun seketika terkejut dan bergumam ternyata tidak ada yang tersisa dari tempat ini Awalnya mereka sangat senang karena mereka bisa merasakan bahwa sosok-sosok ini memiliki kekuatan yang cukup kuat semasa hidupnya Dengan begitu jika mereka bisa mendapatkan tubuh dari sosok-sosok ini Hal tersebut benar-benar akan dapat membantu kekuatan fisik mereka dalam kultivasi Sosok-sosok ini pada akhirnya hanya bisa menghela nafas di tengah-tengah debu yang pada saat ini berterbangan Namun setelah beberapa saat debu menghilang pada saat ini mata semua orang seketika berbinar Mereka melihat masih ada sosok-sosok mayat yang duduk bersilah dan tidak berubah menjadi debu Mereka pada akhirnya segera melesat untuk berebut tubuh dari mayat ini Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak tertarik dan hanya menatap ke arah sosok-sosok yang saling berlemba Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan bisa merasakan adanya sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi pada saat ini sosok Lei Ji segera menepuk bahu Xiaoyan Lei Ji segera menarik Xiaoyan dan keduanya pada saat ini segera melesat mundur Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ledakan seketika terjadi Sosok-sosok mayat yang tersisa pada saat ini dihantam oleh guntur dan tiba-tiba membuka mata masing-masing Aura yang sangat kuat juga pada saat ini segera menyebar ke segala arah Merasakan hal ini Xiaoyan pun segera bergumam mengapa perasaan ini sama seperti apa yang dirasakan dari api iblis absolut Mendengar gumaman Xiaoyan ini api iblis absolut pun segera menyatakan keberatannya di dalam tubuh Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia belum pernah melakukan hal ini sebelumnya Ia hanya suka bermain dengan manusia hidup dan ia tidak pernah mengendalikan mayat untuk bertempur Xiaoyan pun menghelak nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh api iblis absolut Xiaoyan pada akhirnya lanjut bergumam mengapa ia pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang aneh pada sosok-sosok tersebut Lei Ji pada saat ini menganggukan kelapanya dan bertanya kepada Xiaoyan Apakah Xiaoyan memiliki perasaan yang aneh yang sama dengan di dalam diri Lei Ji Xiaoyan pun menganggukan kelapanya meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak mengetahui apa yang dialami oleh Lei Ji Namun Lei Ji pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sosok-sosok ini seharusnya bukan makhluk dari dunia sensi Makhluk-makhluk ini dari dunia lain dan itulah mengapa Xiaoyan bisa merasakan perasaan aneh yang dirasakan oleh Lei Ji Mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyusut mendengar penjelasan yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji Jika sosok-sosok yang meninggal ini berasal dari dunia lain Mungkinkah tindakan mereka ini adalah untuk menahan serangan dari pemilik sebelumnya Guntur Surgawi Penghancur Kehampaan 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 Guntur Surgawi Penghancur Kehampaan